Itu yang belum tau nih Adut Sang, saya perkenalkan dulu Adut. Adut ini kawan seperjuangan belajar bahasa Jepang. 5 tahun lalu ya? 5 tahun kan? 4? 5 beneran, 2015. Awal mula yang di Bogor. 5 tahun. 15, 16, 17 di Jepang, di Tochigi ya, di Tsunomiya. Dan sekarang ini Adut Sang sudah menjadi bos. Yes! Jadi, akhir-akhir ini, itu kan lagi suka baca-baca kisah Koaihanashi. Kisah kolor Jepang. Terus, sama orang Jepang direkomendasikan buat baca. Ada pokoknya, kalau misalkan searching ada web namanya Hontoni Ata Koaihanashi. Hontoni Ata Koaihanashi. Cuma artinya, sensei artinya, ini sensei bahasa Jepang kan? Artinya coba, apa? Jadi cerita-cerita yang benar-benar nyata kan gitu? Nah, itu benar. Jadi kumpulan pengalaman. Pengalaman-pengalaman, pengalaman. Oh, hontoni? Serius? Oh, udah ini muncul tuh. Hontoni Ata Koaihanashi. Terima kasih juga. Oh, benar-benar. Oh, hontoni Ata Koaihanashi. Emang pertahun sih ada pertahun. Aplikasinya juga ada. Aplikasinya juga ada buat iPhone atau Android. Nah, isinya tuh kumpulan cerita-cerita tuh kisah si orang Jepang yang mengalami kisah horor. Jepang ya pastinya. Emang banyak itu yang horor. Nah, disini, di video ini, kali ini, ini Adutsang pas di Jepang pernah enggak mengalami sesuatu horor? Hal-hal horor? Pengalaman yang kuat? Ada. Ada ya. Ada, ada, ada. Cuman enggak terlalu banyak. Ingat biasanya kan 5 tahun yang lalu. Terus kan enggak, enggak terlalu intens juga serangannya. Jadi, perserangannya gitu. Jadi, kayaknya pernah mengalami. Cuman bersyukurnya karena enggak terlalu intens juga. Jadi, paling semang. Ya, gangguan-gangguan kecil lah. Gangguan jiwa. Itu tiap hari. Tiap hari? Serius? Enggak, enggak. Terus, kejadiannya di tempat kerja dulu atau? Eh, apa, baito dulu atau di... Yang pertama, itu dialamin pada saat kurang baito ya. Kejadian pertama itu yang masih diingat itu yang enggak lupa ya. Paling enggak dilupakan itu pada saat kurang baito. Kan kalau kurang baito itu kan kalau misalnya weekdays kan sekitar jam 1 ya. Kalau misalnya weekdays. Kalau week end kan kadang pulang itu kan sepanjang 4, jam 3. Nah, waktu itu kalau enggak salah, waktu itu kalau enggak salah. Waktu itu intinya malam-malam setelah pulang baito itu kan pulang tuh. Kan jalan ke apartemen itu kan ada 2 jalan ya, 2 basang. Ada... Lupa, lupa, lupa. Ada 2 jalan. Ada 2 jalan. 1 jalan besar kan yang biasa mobil lewat. Nah, 1 lagi kan ada jalan kecil lah. Jalan kecil kan yang pinggirnya itu sungai. Ada kan. Di tayang besar itu kan ada yang pinggirnya itu kamirimat gitu loh. Oh, iya, 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 iya. Penggir 5, terus kan apartemen, jalan 5 gitu, apalah gitu. Ada kecil yang pinggirnya. Ada jalan kecil yang pinggir. Karena di pinggirnya itu sungai kan. Tapi... Nah, di situ. Nah, kan biasa kan naik sepeda tuh malam-malam gitu kan. Benar-benar enggak... Apa? Enggak sempat gitu kan kekir takut atau gimana. Kalau gitu. Yang berarti ya sudah, jalan aja. Sampai gitu kan. Pengen cepet nyampe ke rumah kan gitu. cuman kan disitu kan ada pohon besar ya di pinggir, jalan keksil, ini sungai, terus ini kan ada lagi jalan setapak gitu kan yang mau memutus ke rumah keluarga gitu disitu kan ada pohon besar gitu ya, nah aku lagi nyantai gitu kan sambil mikirin apalah gitu sambil nyanyi-nyanyi sendiri gitu kan nah tiba-tiba pada saat ngelirik ke pohon besar yang ada di pinggir sungai itu, aku tuh lihat ada kayak semacam apa ya, kalau di Indonesia mungkin bentuknya macam guling ya, macam kayak guling gitu gede banget, tiga nggantung di pohon, itu tiga nggantung di pohon, jadi masing-masing itu kayak ukurannya itu sama terus kan kayak tiduran di ranting gitu loh, di datang iya 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 jadi baratnya ini pohon nih, ini pohon nih, ada pohon kan ada rantingnya gitu kan, jadi ada yang satu kucingnya tuh begini, ada yang satu kucingnya tuh begini, ada yang satu kucingnya tuh begini, satu kucingnya tuh ngegantung gitu loh ngegantung gitu ngegantung kayak buah gitu ngegantung atau, maksudnya dari ranting gitu ngegantung ngegantung gitu ngegantung itu, jadi ada yang tiduran, ada yang senderan, ada yang ngegantung ngegantung itu kalo di Indonesia, bentuknya mungkin kayak guling kali ya, soalnya udah bentuknya silinder, besar banget sih wih merinding, aku dingin langsung, ngegantung ya gitu, disitu langsung aku udah tancap gas soalnya, udah malem-malem kan, itu tuh udah cape lah, udah apa lah gitu ngegantung itu, pada saat pulang ke rumah, disambut teman-teman, aku udah langsung ke rumah, langsung mandi, langsung pergi, langsung tidur nah, pada saat besok harinya tuh, aku tuh ke tempat yang sama, sekitar siang lah, udah jajan di Henry March itu nggak ada sama sekali nggak ada apa-apa jadi pas siang, pas siang lewat sana nggak ada nggak ada sama sekali, maksudnya kayak semacam benda yang menyerupai itu lah, itu nggak ada sama sekali itu kan, apa ya ya emang kayak pohon biasa, pohon terus pohon biasa gitu, dengan daun yang rindang gitu loh cuman pada saat malam hari, aku lihat itu tiga kayak macam guling gitu memang besar banget, ada yang tiduran, ada yang senderan, ada yang berantung gitu itu juga, aku nggak tahu apa emang karena efek cape gitu ya, dari Baito ya ya, bisa saja kan halusinasi ya ah, sebenarnya itu lumayan cukup bikin merinding juga, aku langsung nunduk, langsung udah tancap gak, biar sampai ke rumah tapi pas saat itu cerita nggak sama orang Jepang gitu, siapa tau kan dibalik semua itu ada kisah atau apa gitu atau nggak aja, yaudah lah biarin mungkin itu salah lihat gitu nggak, nggak, waktu itu mungkin aku yakinnya salah lihat mungkin atau mungkin halusinasi gitu ya terus kan orang Jepang kan takut hantu juga kan sebenarnya banyak teman aku, teman Jepang yang takut hantu yang takut bener-bener nah, jadi aku keep aja sendiri waktu itu gitu nah, itu kejadian pertama terus kejadian kedua itu itu apa sih ya, waktu di oh Wastafel kan Wastafel kan ada termin gede gitu ya di mana? sekarang kejadian di apartemen kan Wastafel di situ kan ada termin besar gitu ya karena misalkan gitu kan aku itu malam-malam sikat gigi gitu kan sikat gigi gitu nah, karena kalau sikat gigi itu kan kan nunduk gini ya nunduk gini nunduk nah, pas ngakat gitu aku tuh lihat kelebat ada ada bayangan yang masuk ke dalam gitu loh dari pintu yang di belakang pintu belakang itu kan kamar ya ini kayak dari pintu utama kayak masuk gitu loh Oh iya, 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 iya. Inget, inget, inget. Kan jadi waspahkau itu kan nyorot ke pintu kamar yang pertama ya. Nah setelah pintu kamar itu aku melihat kebayangan saya seorang ada orang yang mau ke ruang utama kan gitu. Ayah yaudah aku tuh kan ya mungkin ada yang mau ke sana gitu ya. Dan aku juga itu waktu itu apa ternyata di saat waspahkau itu aku itu sendiri di apartemen itu. aku ngeh aku ngeh, aku sadar sendiri di apartemen itu pada saat aku peruang kamu itu tadi jadi pada saat aku udah sikat gigi nih, udah sikat gigi bukan darah sikat gigi setelahnya pas aku ke peruang utama itu ternyata gak ada orang sama sekali, padahal waktu itu aku jelas udah sikat gigi udah nuduk nih sikat gigi nih ada bayangan gitu kayak seorang ada orang yang masuk itu ada orang sama gitu loh nah pada saat aku selalu sama gak ada siapa-siapa disitu dan disitu aku baru bilang kalau aku tuh disitu ternyata sendiri gitu loh di apartemen itu semuanya itu kan pada berangkat baito itu kok gak salah kejadiannya waktu udah sama orang Filip oh belum masih, tapi maksudnya kamarnya pas waktu yang bareng itu kan yang pas pernah bareng apatonya yang 307 kalau gak salah 207 ya 207 eh 2, 3, 2 207 207 masih itu kan masih itu, masih disitu dan kalau gak salah itu di tahun kedua soalnya aku ingat itu waktu itu udah sama orang Filipin tapi emang serem sih apa tuh maksudnya apa tuh itu tuh kan satu gedungnya warnanya tuh kan coklat gitu kan coklat terus memang serem kan pernah juga pas waktu itu main di main gitu di atas di atas ya di atapnya pas lagi musim gugur kalau gak salah nah pas waktu itu tuh banyak gagak kan disana banyak gagak ya kadang terbang gitu di atas itu apa ya namanya funiki itu apa sih pasal Indonesia suasana suasana itu bener-bener serem gitu ya emang punya aura serem gitu aura serem ya bener-bener bener-bener aku juga aku juga waktu itu ngerasainnya kejadian pertama tuh pas udah deket mau ke apartemen gitu loh lumayan kan serem itu asli serem banget terus emang funiki itu juga suasana itu emang apartemen itu tuh emang agak sedikit-sedikit iya kan eh tapi inget jadi bahasa Sundan tapi inget inget gak pas di yang 207 itu kan dulu kan pernah beberapa kali dia datangin orang Jepang katanya berisik katanya katanya berisik udah udah tiga kali kan diketuk pintu berisik katanya terus yang pertama kedua ketiga itu gak cuman sebatas di pintu doang kan nah pas yang keempat kalinya mereka tetangga-tetangga orang Jepang itu sampai masuk ke dalam ngeliat ini apa sih yang buat berisik tuh ternyata di tempat kita kan gak ada apa-apa gitu gak ada sumber yang berisik oh inget inget berarti kan yang ngerasain gak cuman di apartemen orang-orang yang ada di apartemen itu gitu gak cuman kita yang ngerasain tapi tetangga sebelah juga kan ngerasa kalau ada suara-suara bener-bener kalau gak salah itu ceritanya tuh jadi tetangga-tangga yang ngerasa berisiksa masjid aku laporan ke ibu yang penjaganya itu kan lalu ngecek ke apartemen kita dan ternyata gak ada apa-apa kan gak apa-apa kan gitu kan ya oh iya inget 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 berarti kan yang ngerasain gak cuman kita yang ada suara-suara aneh itu saya kan kata orang Jepangnya sendiri yang ngerasa kebangga itu katanya kan ini ya apa suaranya keras kayak kan kita di lantai dua jadi kayak yang loncat-loncat gitu kan iya itu kan keras kadengar dan ngerasa iya katanya waktu itu komplainnya itu katanya kayak suara benda berat gitu kan jasuh kan gitu ya ya aku itu inget-inget itu asli salah satu yang bikin creepy itu merinding aku iya kan iya iya bener-bener tapi bukan kita aku itu asli lupa loh sampai Yogasang bilang tadi kalau Yogasang gak cerita kayaknya aku lupa deh kayaknya misalnya itu apa namanya suara-suara itu emang apanya ya ngerasa gitu merasa terus gitu dan emang gak cuman kita yang ngerasa itu tetangga kalau tetangga jauh sih gak mungkin ya tetangga-jauh yang dekat kan yang ketang ke dalam apa ada tau gak jadi ada aplikasi kita bisa searching atau bisa tau di apa atau mana atau di tempat mana atau di gedung mana yang pernah ada kejadian bunuh diri oh masa aku baru tau masa aku baru tau serius ada namanya sp.osimalen.co.jepang tapi diakses website bisa kan ah tuh tuh liat ini lagi diakses sekarang sp. tuh jadi kayak kayak apa sih namanya itu google map iya nah ini yang gambar keliatan gak sih iya keliatan keliatan disini aja nah ini yang gambar-gambar apinya yang gambar apinya itu tempat orang orang Jepang yang bunuh diri bunuh diri tuh ada ninzunya juga berapa ribu gitu daerah ini berapa ribu coba-coba di apartemen kita dulu ada gak gak pun iri ya namanya apartemennya kalau ada gimana kalau ada pasti ngeri berinding aku ini juga sekitar malam ya sekitar jam 9 biasa aku lalu kejadian lagi apa ya kebanyakan kejadian aku tuh pada saat lagi sendiri ya gak gak rame-rame katakan aku sendiri aja kejadiannya jadi waktu itu ada yang jahil kayaknya ya jadi ada kan kalau di apartemen itu kan ada bel ya ada bel kan biasanya kan kalau orang datang ke apartemen itu kan biasanya kan ini malah ngetukin tuh begini top 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 gitu berapa kali sekitar 3-4 kali ngetuk gitu jadi gak top 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 gitu jadi ngetuk top kayak gitu ya terus aneh kan disitu kan aneh kenapa zaman sekarang sekarangnya kan ada bel kan gitu ya ini kan ada bel tapi ini malah ngetukin tuh yaudah gak apa-apa deh aku tuh dan bodohnya tuh gak liat kan ada piponya ya aku gak liat disitu tapi aku mau sendika dan ternyata itu gak ada siapa-siapa loh itu gak ada siapa-siapa itu tapi tapi untung udah liat di yang kekran itu yang kekran yang nempel yang nempel di pintu kan coba kalau liat coba kalau liat iya iya mungkin ceritanya lebih serem dari itu iya terus kan kan kalau aku tuh kan apartemen kira tuh kan deket deket banget ke ini ya gak deket banget sih ya mungkin sekitar ada jarak lima apartemen ya mau ke list itu aku tuh ngecek jadi gak gak sebatas dibuka pintu doang nih saya juga gak sebatas dibuka pintu doang jadi aku tuh ngecek langsung ke sana juga daerah list langsung kosong kosong gak ada sama sekali tapi itu jelas banget ada yang ngetuk top 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 nah itu langsung aku langsung lari tuh kak ngebayangin lagi jadi ngerinding lagi ini mana aku sendiri lagi di kantor ini yaudahlah gitu pokoknya seru ya seru ya seru ya ya pokoknya ya itu intinya pengalaman di jepang juga gak cuman pengalaman yang asik gitu ya menyenangkan dan ternyata hal misis pun tidak ketinggalan gitu ya baik terima kasih mas bang adut mas adut adut sang terima kasih juga juga sudah mau berbicang-bicang dengan kalau ini dan sukses kerjaannya sebagai sensei yoga sang mau kanko 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 gak bisa bahasa jepang jangan lupa komen like subscribe oke terima kasih sayonara bye bye sayonara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati